Situasi ini, tapi yang menjadi ininya saya, kompetensi saya, yaitu mengenai soal makan, darurat semua, dan hak asasi manusia. Ini, supayanya sampai langsung ke istana, ke dalam kewakilan. Sampai langsung ke Muldokok. Langsung ke Muldokok pilih tinggi. Berarti di Bangunan Bitor di tempat ini. Cip-cip. Cip-cip. Ya kita tahulah semua, kita ini, apa namanya, DNA-nya sama sih kita. Nah di sini kita komiser dengan kenangkapan temen-temen kita ya. Dikenakan pasal makar. Yang sebenarnya pasal ini pengenai alam yang berdasarkan anda. Waktu 4.11 aja ya. Eh 2.1.2. Masuk kenapa dia? Masuk. Masuk. Masuk ya. Tapi gak digangkan. Gak. Ada kita. Ada kita. Masuk. 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 Kita tahu ya bahwa sistem hukum kita sejak 1902 bahwa kita akan mengenal azaz konfondansi Konfondansi itu segala ketentuan pengundang-undang termasuk undang-undang KPN Yang kita terjemahkan di Indonesia itu IS Indonesia Struggling Jadi mengenai peraturan dasar negara di Indonesia Di India Belanda, IS Di dalam IS itu disebutkan bahwa segala peraturan perundang-undang termasuk berdana, pejata, hukum daga Apa yang berlaku di Belanda berlaku juga di Indonesia Khusus untuk mengenai pasar makan itu Di Belanda beda dengan makan yang ada di kita Yang ditahui Belanda angselah itu hanya untuk pembunuhan raja Yang ditahui Angselah itu kalau arti katanya itu adalah penyerahan Tapi juga kemakan dia suka menyerah Menyerah orang yang berlaku Akibat yang selalu terburuk adalah menyerah Yang ditahui Kata sama perpuasaan Tindakan kekerasan Itu juga bisa Tapi angselah itu akhirnya dipertimbangkan menjadi pembunuhan raja Pasal itu sampai di Indonesia bertambah dua ayat Jangan Menjadi Menggulikan pemerintahan yang sah Dan melakukan pembunuhan raja Sehadap negara Nah Kalau penggulikan pemerintahan yang sah Itu artinya Mengganti Penguasa Negara Pengkhianatan itu Menjadi kegiatan sabotase Atau menjadi kegiatan mata-mata Asing Jadi di Indonesia itu Bertambah Yang asli cuma satu Ini Indonesia menjadi tiga Yang menggulikan pemerintahan yang sah Dan menjadi mata-mata Pengkhianatan Tapi itu kegiatan sabotase Sepionase Sejalan Kenapa ya Dua ayat ini bertambah Karena untuk mempertahankan pemerintahan kolonialisme Karena pemerintahan kolonialisme di Indonesia Pada waktu lalu Dilakukan oleh Swasta VOC Tetapi ketika VOC dibangkulkan Diambil alih menjadi Pemerintahan Jadi Sejak Tahun 18 itu Sejak Sebelum Perang di Tenggoboro 1825 Itu mulai pemerintahan Kerajaan Belanda Koninkler Kerajaan Tadinya itu adalah Perusahaan swasta Yang mempunyai Satpam Yang kita sebut sebagai Apa Mansutif Mansutif Itu bentara Bintara Kompanyi 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 Satpam Nah Itu berjalan Sampai Kita Indonesia kemerdekaan Karena Aturan Peralian Pasal 2 Peralian Karena segala peraturan Yang berlaku sebelum Proklam kemerdekaan Tetap berlaku Sepanjang Tidak bertentangan dengan Untang-untang dasar ini Maksudnya Untang-untang dasar ini Jadi segala Apa yang terlaku Pada sebelum Pemerintahan Republik Indonesia Tetap berlaku Terlaku Termasuk Bila Apanya Kampuan Belanda Strafe L Strafe Redbook WVV Redbook Fund Strafe WVV KW KW WVV Jadi WVV itu Tetap berlaku Diubah Diterjemahkan 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 Oleh Beberapa Ini Termasuk Somerti Termasuk Juga Yang Dipegar Itu Terjemahan Terjemahan Dari WVV Redbook Fund Strafe Itu Tetap di Pesahanda Nah Kita tahu Dalam sejarah Republik itu Setelah Indonesia Menjadi R.I. lagi Setelah Dari Riz Kembali lagi Dandang-dandang Sampai Bum Kita tahu Pemerintahan Pusat Dalam itu Soekarno Pusat itu Sering banyak Terorokan Dari Pergerakan Pergerakan Ketonggolahan Ketonggolahan Misalnya Juga Kita Selalu Dari Pemerintahan Karena Undang-Undang KWP Menggunakan Makan Tidak bisa menjangkau Untuk Pergerakan Kompronakan Jadi Dibuat Undang-Undang Suversi Undang-Undang PNPS I tahun 11 Undang-Undang PNPS PNPS Salah satunya PNPS Itu adalah Membiasi kegiatan Anti Suversi Itu Lebih keras Dari Makar Yang ada Semua Pokoknya Itu Digambung Antara Perbuatan Dulu Namanya Ada Penghinaan Terhadap Negara Polat Abram Insign Artikel Jadi Dua Pasal Digabung Ditambah Lagi Dari Сign Artikel Dengan Marsила Ditambah Lagi Dengan beberapa pasal yang lebih berat dari KMHP itu sendiri setiap usaha untuk menerimasi pemerintah usaha itu bisa kenal kalau orang-orang yang bersebut itu dikenalkan pada saya jadi saya berhubungan lawyer-lawyer waktu itu itu adalah terjemahan undang-undang sekresi musya jadi yang terjemahan sudah mengenal itu waktu itu Cukarno pada setelah dikir itu belum-belah banyak tantangan dia bikin itu itu semua itu next specialist jadi gak usah gue bahas next specialist ini semua itu penanganan 2 bulan ini bisa setahun bisa ditempanjang kemudian itu semua itu pasal-pasalnya itu sangat karet jadi diduga bisa jadi kalau kau kentut diduga mengancam negaranya itu merong-rong negara merong-rong TBI, merong-rong segala macem kata-kata merong-rong itu diduga merong-rong aja jadi itu usah-rong yang terjadi padahal misalnya kan mendung diduga uja, mendung itu bisa salah padahal gak ada uja jadi itu sebaik kalau bilang selesai jadi kita bicara jadi itu doang selesai sebaiknya sudah dicabut namanya makanya itu yang pertama kali saya pengen itu kalau kita merobat itu dicabut itu kita bisa buat jadi di PNP selain itu buat undang-undang seperti itu selain tentuan pidana materil ada pidana formal yang tadi menghargikan sebut cara penahanannya karena dulu di jaman HR itu juga ada batasan orang yang tak ada cara penahanan kalau supaya sendiri itu tidak pakai hukum acara yang diatur di Hayat sekarang ini jadi hukum acara bukan generalis, kita spesialis ketentuan yang di luar dari diatur di dalam itu kayak KPK mendengar urusan itu kita tidak tahu bahwa itu tidak sesuai dengan hak asasi setelah cerita kita sampai dengan reformasi yang penting ini supaya itu paling dasarnya itu dibuat untuk nangkepin musuh-musuh dalam perjalanannya itu dipakai untuk nangkep PKI di seluruh PKI itu 50.000 orang klaim supaya itu makanya itu selalu selalu ini gue bilang kris membuka diri ini yang menunggu diri padahal janjinya waktu itu menurut orang-orang hukum yang membela gue waktu 1974 itu ini sumpahnya tidak boleh dipakai untuk yang bukan PKI ternyata nanti dipakai untuk PKI dipakai untuk Islam jangan jangan bukan mahasiswa orang baik-baik jadi bisa terkena orang baik-baik bisa terkena orang baik-baik jangan itu terjemahan langsung dari Undang-Undang Supersial Rusia 63 yang bikin orang itu namanya mereka itu pakai jatah PKI itu ditangkap semua itu si si angkatan laut ini temannya nih si siapa? bapaknya si itu apri jam gani jemaat ini semua itu dipenjara penuh PKI-PKI itu lo yang punya PKI yang dulu hukum Alan Po waduh kalau gue saksi hidup kalau soal itu tadi bukan satu itu pelaku dirasakan makanya kita mesti takdir Allah maaf takdir 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 jadi perjalanan sampai lagi reformasi tentu kan Undang-Undang Supersial itu tidak sesuai dengan semangat reformasi ditambah tadi setelah amendement Undang-Undang dasar yang mengakui hak asas itu yang cabut TAP ML2 itu dicabut langsung TAP ML2 kalau nggak ada kita bisa jadi menangnya Habibie itu kita itu masih ada waktu 505 hari mencabut sebuah Undang-Undang itu yang yang nggak kecabut itu dimain-mainkan sama parlamen yang baru karena itu hebatnya sistem itu ini untuk kalian ingat ya makanya bayar lagi yang ceritanya karena Habibie itu masih melejekinya ditinggalkan struktur lama yang begitu mudahnya nyambut dan bikin undang-undang yang sekarang dalam langkah banyak sekali kalau DPR DPR tapi DPR itu kan cuma 3 fraksi dan ditutup oleh 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 aturan hari itu gitu loh dimana fraksi kual karna itu masih belum berubah waktu pemilik 99 diganti DPR itu udah isinya udah terbagi 10 pantai itu atau 12 pantai itu udah gue beli nah itulah maksudnya MDI MDI segala macam itu orang lain nggak nggak berarti jadi begini nah ini mesti bayar lagi ceritanya ini jadi demikian juga waktu itu itu kenapa bisa begitu duduk ya karena biasa dicambut PKI itu dicambut dan dimana konsul order baru ke dalam itu jadi Soekarno itu kan punya DPR S namanya MPR S waktu itu dicambut PKI nya itu itu hampir sepertiga lebih dimasukin halaman koleng segala macam ini ya inilah yang tetik tetik tapi menangnya suatu ini diturusin oleh order barunya dan 10 pantai dia pikir gitu nah waktu zaman Nabi ini Pak Bibi turun ini di Oroba makanya jadi hancur makanya Bibi bisa rusak semua bisa rusak gitu loh kerja udah 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 pecah nah inilah yang tapi ini secara yang kita contohkan ya coba jangan tau gak sih secara yang tadi coba jalan coba jalan coba jalan lagi iya 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 coba jalan yang maka diterjemahkan lah dari pasal 28 A sampai E ya enggak, F lah ada H ada, seingat saya A ada itu kurang lebih di inspirasi dari Declaration of Human Rights PBB di dalamnya ya di dalamnya ya, ini kan pelaku sejarah ya abang ini ya nah, tetapi kan tetap diperlukan negara itu enggak boleh diaduk pemberontakan karena itu diperhankan, dan ini pendapatnya Mahkamah Konstitusi ketika ada orang yang mempermasalahkan pasal macar di KUAP itu tidak sesuai dengan hal saksi tapi Hakim Konstitusi itu kan negara itu perlu untuk menjaga negara itu tidak boleh dijatuhkan secara inkonstitusional dan lakukan pemberontakan nah, apa yang saya mau sampaikan? sebenarnya muatan yang ada di subversi itu diambil ke undang-undang terorisme dan undang-undang terorisme ini memang ada katakan tekanan masukkan dari Australia dan Amerika karena yang ini kan undang-undang terorisme itu kan kena bom balik ya kan, nah ada tekanan untuk terorisme nah, sebenarnya muatan materi yang ada di subversi itu dikurangi dengan hak asasi dengan ditambah makar dan hak asasi agak itu sudah tercapai di dalam lingkungan negara itu apa bedanya anda orang-orang terorisme dengan makar? kalau makar itu pernah umum sekali untuk menyatakan menggulikan pemerintahan yang salah karena salah satu syarat yang itu dipakai untuk pasal-pasal orang mengadili PKI yang dipakai oleh makmiluk kan makmiluk itu akhirnya ya teman-teman orang-orang PKI pemberontakan dengan orang itu dipakai PNPS itu juga di dalam pendapat hakimah harus ada perbuatan persiapan beda dengan perbuatan percobaan kalau percobaan kalau PNPS 11 tidak perlu itu makanya harus dipakai PNPS 11 untuk nama PKI dan bisa ngasihin mereka terbelokun itu juga ya juga langsung total dan ditambahkan juga hukum acaranya hukum acaranya itu tidak sesuai dengan UH kalau tidak pernah menangkap orang kan kalau menangkap dengan menahan menangkap itu kalau kuat 1 x 24 jam kalau ini 1 x 24 jam dan selama ditangkap dan ditahan tidak boleh ditunjungi menurutku hal kalau orang ditangkap dan ditahan boleh ditunjungi oleh keluarganya dan penasihat hukumnya kalau terorisme selama 7 selama seminggu itu awal hidup bisa saja orang bisa hilang diangkap hilang karena tidak tahu jelas dimana jadi di undang-undang 15 tahun 2018 berubah dengan undang-undang 15 dan 23 terorisme itu diatur mengayu hukum acaranya sekarang apa kaitannya dengan hak hasasi manusia karena pada saat yang sama dikeluarkan undang-undang muncul rasa artinya undang-undang muncul rasa itu dari turunan dari pasal 28 setiap orang setiap orang berhak melakukan hal-hal menyampaikan diri dapat nah ini jadi ini imbangannya antara undang-undang terorisme dengan undang-undang 17 jadi semua warga negara ya betul kan 2 2 3 nah jadi terorisme itu jangan menindas orang berpendapat jangan kayak orang bitor ditakut-takut itu nah sekarang bagaimana dengan aktualisasi dengan hasil perpres nah perpres ini kan sebenarnya rezimnya beda undang-undang juga beda bukan dimasukin dengan undang-undang kejahatan politik karena maka ini sedangkan pilpres ini adalah kejahatan di dalam pilek pilek selanjutnya yang tidak ada sekarang bagaimana ini ya apa pemahamannya nih kita sampai ke pak apakah orang pilpres untuk menyatakan dia protes itu harus menangani peduri jantung yang diatur antara bagi keinginan kita ingat bahwa kerendaan pasal 28e ini mesti kita secara ilmu politik bahwa demokrasi itu ada 4 pilar selain pilar itu salah satunya pilar sivil sosial Ada kontrol dari masyarakat sosial yang tidak bisa diabsorbed dalam kekuatan politik di pemerintahan Ya harus ada, selain pers juga harus ada civil society Karena ini diatur oleh nomor nasib kita Di konteks dalam filet ini, apakah yang disebut dengan people power itu dianggap dengan pemberontakan penggulian pemerintahan yang satu Karena kalau penggulian pemerintahan yang satu, harus ada force mahal, force mahal itu kekuatan militer Sedangkan yang disini menyatakan bahwa dia tidak menerima putusan Apakah ini bisa dianggap penggulian pemerintahan yang satu Termasuk misalnya, eh kalau misalnya kita ini mengaktualisasikan bahwa kita sudah menerima putusan ini dengan kita melakukan di perusahaan Nah tadi di dalam apa di Baruna ada temennya Pak Hariman bilang Tapi ini kan intonisional, nah istilah intonisional ini kembali lagi Kok di dalam informasi istilah intonisional itu dimurut Karena ekstra parlemental itu konstitusional Konseklusional, karena memang dilindungi oleh pasal kembali lantai Kenapa bedanya dibilang people power, people power itu kalau undung rasa dalam skala yang masif Itu istilah intonisional itu istilahnya people power itu Istilahnya people power itu baru dikenal ketika koreakweno itu Kesehatan pendapat masyarakat itu inkonstitusional Ekstra parlemental itu konstitusional Bukan tidak inkonstitusional Kenapa ekstra parlemental ini adalah kegiatan yang tidak bisa di absorb di dalam Lembaga-lembaga politik yang ada Nah ini jadi Jangan sampai Jadi saya kira ini bahan apa Bahan untuk kita diskusi Jangan Ini kan semen kita juga Eki itu kan bilang Kalau misalnya kita people power Dengan menggunakan kata people power itu benar semangat Nah ini Nah Sekarang kita minta Apakah Barat Ariban bilang gini Rule of law ini Sudah dibajak sih Jadi rule of law itu Kalau misalnya dipegang oleh yang pemerintahannya amat lah Bisa baik Tetapi kalau misalnya pemerintahannya dia Tidak Tidak Katakanlah tidak Menerima aspirasi Agung pun Itu menjadi otoritas Ada istilah cok Dari Siapa Mbak Dengar bilang gini Hukum itu tergantung bingkainya Kalau bingkainya itu adalah keadilan Itu paling bagus Tapi kalau udah pakai bingkai untuk Pendekanan Pendekanan Dan kekuasaan juga Jadi Istilah kok tadi kan tergantung Apa tadi Amanah Hebat orang-orang Kalau kita Sebagai tukang Aku kan Muridnya Jokowi sebagai tukang member Bingkai 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 Amanah Amanah Jadi Hampir Hampir Lupa jangan di bilang Karena terlalu islamin Lebih bahasanya Trustable Pemerintah 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 yang bisa dipercaya Trustable Ya amanah sama aja Cuma dipakai bahasa Bahasa Inggris ya Bahasa Christian Jangan lupa Bahasa Christian Jangan lupa Betul 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 Kalau di bilang Nurul Omroh Artinya Otoritas yang menguasai Apakah dengan Nurul Omroh itu Tidak tersisa Oleh Rakyat Apakah rakyat itu Tidak punya lagi Kekuatan Kalau otoritas Nurul Omroh itu Ada yang menguasai Dimana contohnya Yaitu Ketika Morat Aksimu Ya Katakan 21 22 Itu Adalah secara Sosiologis The part of Pilar keempat Dari demokrasi Sosiologis Secara Sosiologis Ya Legitimasi Itu Ada di Masyarakat Kalau kita Melihat Hasil Apa Hasil Pemilu Yang diperoleh Tidak 05 itu Itu Sekitar 60 Juta Berapa Juta Berapa Juta Jumlah Orang yang milih Prabowo Jumlah orang yang milih Jumlah orang yang milih Prabowo itu Dua kali jumlah Penduduk Malaysia Ketika Enam Menurut I Tidak Kita 開 terjadi atau tidak apa-apa bikin katakanlah ya perbedaan sekarang kita kembali ke dalam konteks ya kalau ini teruskan bagaimana masa depan kita dengan negara demokrasi yang kita ikut karena salah satu dirinya demokrasi itu adalah adanya keselatan kontrol apakah people power itu tidak demokratis di perancis kok di perancis itu bukan negara demokratis di amerika dua hari setelah donau terang dilantik dia bilang eh donau terang kamu tuh gak tidak qualified secara tidak amanah bukan background backgroundnya dia ini background backgroundnya dia artinya kok dia jadi dia dia aspirasi yang tidak masalah masalah tidak itu adanya di jalanan ya jadi ini bukan bahan bahan saya juga topiknya menjadi bahan diskusi yang itu yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa yang disebut KKO apa itu kanan kiri oke metrotv dan utv1 itu kita bangga lah tapi ganda sekarang sebagai sebuah-sebuah ganda belum bisa sampai pokoknya tapi belum bisa sampai kakak kan kiri oke selamat nebarang selamat nebarang berumah melengkati karena pendiri itu berjara sekarang salah satunya dia pendiri umur-umur jadi ini memang keredungan juga buat kita kalau secara di penjara nah kalau di saya nggak tahu ya kalau zaman Pak Hariman tapi saya waktu saya di penjara itu kan saya ditangkap dua kali untuk di jalan kaksus dulu itu kok perasaan kita aktifis dihormati itu di zaman kita ya di generasi 80-an saya merasa ditangkap dilaksus tapi ya maksudnya mereka tahu ini aktifis gitu aktifis itu ada yang kalau di sekarang kan EG kan juga disabukan sama kriminal dan dan lain-lain ini ini agak-agak lebih prihatin dari zaman Suharto dulu jadi sebenarnya dalam etika politik yang penting orang-orang yang berpuasa sekarang itu udah nggak apa-apa aktifis artinya aktifis ya secara ini secara ini menjara tapi dia mati karena dia bukan mandan rako bukan kriminal dan lain-lain yang kedua yang kita lihat tema sekarang ini kan tema langsungan dari dominasi dominasi kapitalis yang bulu saya sampai sekarang ini makin mencekran dan kita nggak bisa membuka sedikit bulu jadi kalau dulu kita punya cita-cita negara ideal itu adalah negara yang rakyatnya itu model-model statinavia atau model dimana ekonomi ini tumbuh berkembang untuk dibagikan lebih adil buat rakyatnya jadi share of prosperity nah sekarang reformasi 20 tahunan ini kita melihat bahwa itu makin jauh daripada harapan jadi ekonominya begitu nah harapan kita tadinya bahwa misalkan ketika Jokowi naik dengan tema-tema bangus awalnya itu dengan tema land reform dengan tema apa namanya ternyata itu gagal diatrapkan gagal baik pindah akhirnya maupun gagal akan dibajar oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme ini ini yang terjadi pertarungan sekarang pertarungan sekarang kita lihat pada akhirnya yang mengendalikan ini istilah yang kembali lagi ke jaman-jaman dimana kekuatan-kekuatan lama ini yang karena mereka ini seolah-olah saling berateng antara kelompok tentara di kubu kosong satu dengan tentara kubu kosong dua ya lama-lama mereka akhirnya jadi bintang dari bintang dan mereka mengendalikan permainan nah mereka tuh memang punya rule of conduct dimana sebenarnya tentara-tentara ini maksudnya angkat antara mereka punya tempat dimana mereka itu merancang ulang pindisi ulang kekuatan mereka pada dasarnya kan semua tentara-tentara ini bagian daripada penubuhan kapitalisme di nama Suharto 30 tahun Suharto itu dulu kita selalu bilang adalah karena selitiga Suharto tentara dan Cina ya dan itulah sejatinya bangsa kita dan sekarang ini kalau mereka berkuasa lagi maka ini akan berlangsung lagi lebih lama nah malu kita jadi berharap layan ini cukup kuat karena layannya sempurna narasi bukan karena ini narasi yang bener itu kan sekarang memang saya bilang narasi ini dibandingin tahun 80-an ini memang didominasi oleh para demagog orang-orang Islam yang kalau istilah Bikawati apa namanya menjanjikan surga nah tapi faktanya memang mereka itu menerobos nah yang menariknya kan orang-orang ini ketika Habib Rijik masuk ke tema sebilan naga nah disitu sebenarnya persimbungannya dengan teman-teman aktivis generasi anti Suharto ini pas dia masuk sebilan naga maka sama ini kita bicara itu jangan kaya sendiri dong ini kan bangsa ini harta bersama yang dibagi rasa lah ya kan bisa buat shared prosperity nah ini hampir berjadi jadi pengalaman saya itu tiga kali didatangin oleh Biasi Romas Direkturnya itu salah satunya adalah teman-teman kuliah saya diutus oleh pemiliknya bicara tentang shared prosperity udah ada konsepnya mereka cuman dia bilang kan ini gue mau apa sih yang mau perutin ini ya itu udah mau ngejokohi ya jokohi mah gampang ya ada lain-lain yang susah siapa ini ngomong-ngomong yang bosan tua jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi berakan rakyat itu kan yang fenomenal itu cuman 2002 yang kalau dia besok massa yang komunis atau islam nah komunis yang ada sekarang ini kan anak-anak komunis yang dia tidak secara ideologi dia tidak tekan jadi kalau kita lihat kalau 80 orang masih kecewatak nah teman-teman kita banyak teman-teman yang dulu anak komunis anak ini tapi mereka sebenarnya gak tercerahkan karena mereka juga belum korban cari yang disamping agus lepon kan semangka terjerahkan semangka semangka jadi buddhist ya jadi buddhist jadi buddhist jadi buddhist ini sekarang ini sekarang gak ada ini narasi narasi cuma tukar kebetulan saya tadi diskusi sama Hanis Baswedan ya dia bilang jadi dia bilang ini kita gak bisa ada narasi dalam pengertian islam dalam pengertian infrastruktur kebudayaan saya bilang kamu salah kamu dicintai orang sekarang bukan habib dicik lagi antraksisi ya kenapa karena ya kamu kau lihat lebih menjanjikan secara misalnya di besok-besok kamu banyak ke kamu kalau orang mencari kamu kedepan bukan cari lagi habib dicik dan lain-lain makanya sebenarnya kamu jadi islam yang memang itu islam yang bicara dalam konteks demokrasi dan kadang sosial kalau yang tadi kan tukar nah yang gak tukar ini sebenarnya cuma HTI aja HTI yang masih pengen dia anti demokrasi ataupun tidak suka demokrasi tapi kalau islam dalam konteks demokrasi sebenarnya kan harusnya semua damai dalam demokrasinya jadi demokrasi ini untuk semua orang dan islam sudah bagus di luar HTI di luar HTI ini kan udah terima habib diciknya fenomena kontemporer aja tapi pada akhirnya nanti dia kembalikan lagi ke model aneh kan simbolnya atau sadi aja mungkin dan lain-lain nah kalau ini misalkan hilang tiba-tiba karena rejim militer atau rejim yang berkarakter militer mencuri demokrasi ini dengan undang-undang yang di belokan kemahar dan lain-lain ini bahayanya buat kita semua ya kan artinya kita akan melihat lagi ini besok kebebasan berbicara kebebasan berpendapat kebebasan berkumpul ya kita akhirnya ini demokrasi ada apa namanya memomitor diri kita sendiri kok ini sudah ditangkap ini sama kan oh ini sudah ditangkap nah ini dari lama kita ditangkap juga ya kan itu ada kemana pertemuan-pertemuannya mereka gitu dong ya sekarang ini murah-murah dengan mereka mitar masih orang kita masih bisa dipindah ini halal bihalal ya bang bang ini halal bihalal ya bang ini halal bihalal ya bang ini islam ini 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 juga kalau menangkap sama aja kalau ini karena semua nah ini kejala yang disebut oleh bang ini tadi bang uco tadi sebenarnya ya tantangan buat kita bersama berdiskusi tentang ini kepada pihak-pihak karena tadi saya bisa saya bisa nama anis ini sebuah orang-orang ngomong ke Yusuf kala karena lu bukan yang lebih Yusuf kala dia udah tua umurnya sudah lagi umurnya sudah lagi umurnya selesai dia panggirlah 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 ya kan koko-koko bangsa dinubuhi semua maksud Cina-Cina ini saya bilang ya ma kita bicara tentang masa depan ini mau dilanjut kan demokrasi ya kan kalau gak mau dilanjut ya kita gak apa berarti kan kita udah tau nanti moral moral ini karena dia underground ya kan gak lagi mau gabung-gabung kita kan kira-kira gitu loh ya kan atau htq gak akan mau atau memudarur islam eh gak mau lagi muncul dia akan underground tapi kalo kita dorong demokrasinya tetap maka kita berkumpul ya disini mau yang namanya Deddy Gelangu sama saja kan sama aku selain pekatur kan disini kan kita fair-fair aja kita di dalam ruang publik yang kita bisa kelola bersama dari tahun 1945 sampai 1959 disitu seluruh kekuatannya berbicara sharing of power kalo sekarang kan udah nih ini belum ada cara-cara itu ini yang saya takut jadi ini buat saya secara sosiologis kesempatannya sekarang jadi bangsa ini mau berdamai mau bicara kayak nantara-nantara skandinavia makmur rakyatnya demokrasi jalan ya kan lebih dari FB dan demokrasi jalan karena kalo Quirazo dan kawan-kawan ini bisa kan memberatus demokrasi ya balik lagi lah seperti itu gue mungkin bangga jalan banget karena akhirnya nanti kita akan lagi menggunakan terminologi yang maka kebaru itu konstitusi secara semantik dan konstitusi secara subsantil karena subsantil yang tadi saya katakan tadi ya itu tadi semantik itu itu adalah demokrasi showcase showcase etalase jadi kita juga demokrasi etalase tetap isi nah ini kita khawatir jadi istilah itu semantik apakah nanti istilah yang dulu itu akan keluar lagi buktinya apa akan keluar itu istilah konstitusional iya iya kalau itu kan sebenernya sudah terhempus dan nanti pasal memakai itu gitu Pak Bapak 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 bahwa apa namanya kekuasaan itu ada di dalam satu keinggaman orang ini ada juga api batang saya itu ini tidak hanya tadi di sebelumnya apa namanya penuh baru atau supensif atau aku tapi ini sudah sampai pada levelnya itu api batangnya itu supaya akan mengarah kepada negaranya bahwa sekarang ini saatnya kita memperbuat negara jadi ini dua teori yang lagi diuji sosial politik kita tapi saya kira kita kembali berada diskusi soal makar ini jadi masih bahasnya kalau disini atau Pak Ariman saya juga waktu itu makan kita juga disidik ya 12 jam saya disidik 12 jam saya bersama-sama berkumpul 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 dan polisi berkumpul 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 karena dia sudah kalau dalam berkumpul berkumpul jadi karena saya selalu ini saya tidak bertanggung jawaban berkumpul 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 bagaimana bagaimana anda sebagai pimpinan di kundur ini surat ini bagaimana anda memutang jawabkan beberapa waktu yang lalu ada semacam deklarasi yang menggunakan kundur juga itu jadi jadi kalau jadi 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 saya kan teman-teman bisa menanggapi atau apa jadi 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 tetap masih dipakai itu katanya itu Pak Hito itu artinya dulu Pak Hito juga pernah cerita soal ini bahwa dia orangnya katanya bahwa untuk mengamankan negara itu tangkap dulu nanti kalau itu kalau tidak itu dan dia sudah sudah membuktikan ini membuktikan bahwa caranya dia menangani mereka ini seperti itu dia sudah cerita di mana-mana dan sudah bisa lihat di jadi dia diamankan dulu nanti kalau tidak terbukti ayah tidak mau dikuranginanya Mas Bikangan saya tidak tahu berhubungan juga di sini tanpa bulu itu di mana tanpa bulu itu di mana tanpa bulu baru di luar itu apa masalah itu jadi kasusnya contohnya ini itu membuka Tersaka Mbak Bintang Mbak 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 Terus abis itu yang membawa Abang Adin Rijal yang ditangkap di hotel Rijal disidap ya Saya mau menambahin menggantar tadi ya Kalau waktu saya menangkap itu Itu tidak ada lagi menangkapi dalam politik Semuanya itu nabi Jadi pemerintah tidak mengatakan bahwa saya ini napol Saya napi Cuma karena saya subjeksi Tapi karena saya subjeksi saya dibisahkan Supaya tidak mempengaruhi orang Sebelas hari saya di ERP Ada pembunuhan pelarian Itu yang nimbah itu ke pasus Itu satu sejarah saya Ini salah satu bukti bahwa Pemerintah dalam hal ini masih menganggap Kalau politik ini bahaya Mempengaruhi orang ini Kasus dengan Mas Glintang ini Makanya sekarang ini Karena pemerintah tidak ada lagi Kata-kata napol Semuanya nabi Siapapun Siapapun Mau politik Kamu nabi beberapa kali Itu Kalau yang dikurung itu selalu Biar dia redah Gajur dan selalu Itu gak penting Karena Kalau kemarin itu Kemara-kemarah lebih enggak dicampur Kalau di Ini sama si Ilius itu Dibisahi itu Kepala kaya itu Lain-lain itu Enggak usah ngomong itu Yang penting itu Bikin gini Bahwa ada Bisa Tangkap dulu Periksa peluang-peluang bebas itu Mungkin akan tertunggu Mata itu Enggak 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 Kalau misalnya Enggak Terlalu lama Yang minta SPGP Kalau SPGP Yang dikabungkan Kita ganti rugi Dan rehabilitasi Tapi Cara yang Gitu Saya enggak tahu ya Apa Saya enggak pernah Sejarah Resmi dengar Itu ngomong Ngapap dulu Enggak Ngaran Si Jadi 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 Waktu saya disidik Itu Kan ini kan Saya disidik Boleh saksi Boleh saksi Ya itu Itu Koyang ini Koyang Kan saya mendukan Karena saya Ini Saksi itu Apa yang dia lihat Apa yang dia Apa yang dia Alam Alam Ya Ya Kalau misalkan Saya tidak ada di situ Mestinya kan saya bukan saksi Atau Kemudian Dia bilang Baik Bapak harus bertanggung jawab Karena ini Mas Bapak dipakai Untuk Kegiatan Makan Itu Tapi kalau Suara tidak dilihat itu Menurut si Yangi Dia bisa Minta Joket Sama siapa Karena Dia Dia Tidak ada di situ Jadi Sebagai loyal Tidak jadi dipakai Tidak jadi Tidak jadi kuat sekali Jadi Tidak Tidak Karena Dalam perspektif Itu bagaimana kok ada orang ditangkap buduh dilepas Kalau itu nari-nari, kalau itu nyamai-nyamai tempat Aku itu aja disundingkan Pertanyaan Pak Ariman tadi, kenapa kok sekarang ini orang ditangkap buduh Nanti kalau sudah menjajikan itu Aku itu nanti akan ada di polisi demokrasi itu Itu pakai hukum sudah menyatakan tidak benar Bahkan itu pemerintah masih hidup dan tidak menatakan itu Makan itu harus ada 1, 2, 3, 4 Tapi tetap aja nih Makan itu ini menggunakan itu Sebagai sok terapi Menganggap sitius, menganggap hebi Pasalnya adalah dugaan Dugaan Artinya hadir Jokowi itu juga Dugaan juga Kalau misalnya yang dikaitkan dengan Inkasus Ini kan protes terhadap Hasil peminang umum Jadi kedudukannya Jokowi itu sebagai Jalan presiden Bukan kedudukannya sebagai presiden Kalau dia mempersoalkan Jokowi sebagai presiden Maksudnya bahwa dia sebagai pemerintahan Tapi kalau undangnya ini Itu tadi yang saya katakan Di bisnis itu antara Rezim pidana Peminang presiden Dengan rezim pidana politik Kalau tidak menarik Yang buat dulu Jadi Mulai Polisi Itu istilahnya Kumanang, orang Maksudnya 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 Orang berpikir Kalau Rule of role itu Kalau dibanggak Maksudnya Maksudnya Iqmanan itu namanya sungguh pendek sungguh pendek jadi kalo nangkep dulu terus dilepaskan itu bisa ya statusnya sebagai orang tersangka karena satu jam dia ditahan, bukan ditahan ya itu adalah kejahatan kebebasan orang, jadi penculikan diculik kalo bisa kalo yang undang-undang terorismo boleh ya ya undang undang terorismo boleh berarti undang-undang terorismo lebih berat dari undang-undang teroris tapi kan harus mengayakan terorisme mau menang menakutin orang kalo subversif kan mau punggul dengan pemerintahan kalo terorisme itu luas orang takut teror kekerasan, lakukan kekerasan luar orang takut jadi undang-undang survivor juga dulu penyelundupan aja bisa subversif ya ekonomi ada kentutnya subversif yang diduga bisa mengkulih ngacem kumiannya ngacem profit di luar negara ngacem atas nama pembangunan lalu selesai ini 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 ada auditor, jadi kan saya jelaskan ya itu kan yang minta ketemu Tito saya yang kan 11 Desember 2016 jadi busan ngaturlah temenmu ada auditor ada saya ada berapa saya tanya sama Tito, ada Rati saya tanya, busan ngajak banyak orang dia bilang sama Tito, eh kanduk saya bilang kanduk ini mau nangkep-ngangkep kenapa nangkep-ngangkep saya? bahwa kamu makar, dia bilang kan itu kan makar eh kamu deh yang makar itu kelak-kelak itu yang saya dupakan tadi sebuah bangsa besar itu hanya muncul kalau ada perpulangan pemikiran besar, ide di Jerman, Eropa kita sabar dong terus gimana dong? kamu percaya kan demokrasi saya bilang, anda kan doktor dari Raja Raktan University itu apa Singapura, Raja Raktan hebat itu saya percaya demokrasi akhirnya dia seperti kalah berdebat terus gimana? ya bebasin aja saya bilang nah akhirnya dia berintahkan pusat ya udah bebasin semua si bintang si bintang gak mau si bintang gak mau abang ade ini kan nah abang ade ini mau dibebasin dia ternyata ada kasus sama Iwan Mule maka akhirnya itu itu juga tarik diri lagi nah aku abang pusat datang ke atat taliwan jamin keluar nah pas bintang kita datangin bintang bintang bilang, saya akan keluar nih kalau Cina-Cina keluar semua ada kerusi ada kerusi ada kerusi ada kerusi mau sampe pengadilan ada kompensasinya ya harus ada kompensasi iya pokoknya nih jadi sama Tito itu waktu itu memang dia gak gak tau nih soal bagaimana diperkeramkan polisi dalam demokrasi kalau polisi buku dia yang dibanggak-banggakan polisi dalam polisi demokrasi itu kalau yang dalam kontek teroris kan jadi undang-undang tadi makanya aku tanya dalam undang-undang terorisme itu kayak laksus-laksus dulu tau kita dibuka lagi jadi nah gak nah kalau orang makar kan sampai sekarang bingung nih nah dalam kebingungan inilah situasi sekarang semua orang memainkan peran aku Tito sih sebenernya gak yakin juga bukan bela bukan bela ya bukan bela atas kelasan bisa jadi atas yang serta kanan itu Tito itu 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 karena dalam jabatan dia sebagai pembantu meko pohon kami jadi waktu dapat konversifasi itu adalah sebagai membicara kementerian polkang disuruh lah bicara orang-orang oleh dan staf kementerian tidak ada nggak ada apa-apa eh ayo ayo iwan oh ada tumpah iwan hari ini kita akan binalap dan sebelumnya bukakan yang lagi kita akan saya kira kita tutup ini dengan terima kasih pada dokter Kucok kudrih konggul kalau merasa aku undanisi kotus IP hahaha 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 kalau ada penangkap lagi iya bener dokter Saganang kalau diri dalam kami hahaha oke kalau dikirim anda kalau tidak tahu gak tahu gak tahu orang yang surja tidak sadu maksudnya pake Egy sudah habis rena nanti agama Egy 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 hahaha hahaha jadi 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 sekarang dia iya 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 selamat menikmati